Ternyata ada 8 dosa orang tua pada anak yang paling dibenci oleh Allah SWT Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya Inilah 8 dosa tersebut yang dapat membuat Allah murkah 1. Melarang anak tanpa sebab 2. Bersikap kasar kepada anak 3. Pilih kasih kepada adik ataupun kakak 4. Cuka membanding-bandingkan anak 5. Membongkar aib anak di depan orang lain 6. Tidak memberikan pendidikan pada anak 7. Berdoa yang buruk pada anak 8. Menelantarkan anak Wallahu'alam bisawam Inilah yang harus kita ketahui mengapa wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya wanita yang kufur Para sahabat bertanya, apakah ia kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak Mereka hanya kufur kepada suaminya Mereka mengingkari kebaikannya Jika ia berbuat baik terhadap salah seorang di antara mereka Mereka menyanjungnya Kemudian apabila terdapat sedikit saja kejelekan Ia berkata, aku belum pernah melihatmu berbuat baik terhadapmu Hadis Rewet Bukhari Inilah 10 golongan wanita yang tidak diizinkan mencium harumnya bau syurga tetapi dinantikan oleh neraka Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya 1. Wanita yang tidak mencukri pemberian suami 2. Wanita yang kemar mengumpat 3. Istri yang menggugah cerai tanpa alasan 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat 5. Wanita yang memakai wangian dan berlenggak-lenggok 6. Wanita yang kepalanya seperti pondok untah 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya 8. Wanita yang menyemir rambut dengan tujuan melihatkan aura 9. Istri yang tidak mau taat pada suami 10. Wanita yang menyerupai lelaki Sebagai kaum wanita, tentu kita harus taat dengan aturan yang Allah sudah tetapkan Jangan sampai kita masuk neraka Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Ketahuilah bahwa panasnya api neraka 70 kali panasnya api di dunia Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya Dari Abu Hurairah R.A.W bersabda Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahat 6 Hadis Riwan Bukhari dan Muslim Kemuliaan wanita saliha digambarkan oleh Rasulullah S.A.W dengan sabdanya Semoga kita semua menjadi penghuni syurga Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita saliha Hadis Riwan Muslim dari Abdullah bin Ammar